Intro Udah lisa ku nah dada Ino krea laru INLA DONARSULA Donas damu ini betal Kesan misal maku Guru udah lisa ku bahaya Om Swastiastu kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Saat ini Santi berada di desa Guang, Gianyar Bali Halo semua ton Guang, bersama dengan Bok Jegek sekali ini Hari ini ada penampilan apa Bok Jegek? Sekarang ada penampilan barang dan kris dance-nya Lebih biasa mulai dari pukul setengah 10 sampai setengah 11 Oke, lokasinya ini dimana? Di tempatnya di Banyarwangbung, desa Guang Oh seperti itu, baiklah buat teman-teman nih Kalau mau destinasi, mau liburan ke Bali Desa Guang adalah tujuan untuk nonton penampilan barang dan kris Baiklah, nanti kita belajar bagaimana untuk seninya yang ada di desa Guang Terus kita nanti wawancara dengan Pak Bende seadatnya Santi manggilnya Aji ya Jadi nanti kita untuk tahu, belajar seni dan arti yang ada di desa Guang, Gianyar Bali Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra Suka semua Sekarang saat ini Santi bersama dengan, apa ini Kak namanya? Saya Ngunying Kak Ngunying, tadi untuk pertunjukan apa ini disini? Disini ada pertunjukan barang dan krisis dance yang setiap harinya ada Untuk ambu domestik maupun Untuk internasional ya, untuk bule-bule tadi juga banyak yang nonton Baiklah, ini tempatnya di desa Guang, Gianyar Bali Kak, ini kan tadi untuk penampilannya melibatkan personil banyak, bisa dilihat disini ya Ini sebagai apa sebelumnya? Tukang onying Tukang onying Tukang onying juga Nah ini adalah barong, tukang onying juga Ini ada Pak Jeromangku juga Ini bagian apa Niki? Ibu Kunti Ibu Yasa Dewa Terus ini? Sama onying juga Onying juga, ini langge Baiklah, untuk persiapannya biasanya berapa, latihannya itu berapa bulan atau bagaimana sih? Latihannya itu sudah dari awal tahun 2023 ini Jadi kami itu dipilih oleh desa Jadi diundang untuk ikut berpartisipasi untuk barong dance ini Mulai latihannya itu sekitar bulan Maret Dan kami Juli sudah launching Sampai hari ini Oke, luar biasa ya Aku juga jadi pengen penari ya Baiklah, kita lestarikan untuk seni yang budaya Tepatnya di desa guang ini Agar kita mengenalkan seni dan budaya di ranah internasional Oke, domestik juga seperti itu Baiklah, terima kasih Semangat selalu Pak Jeromangku Semangat selalu Semoga dengan seni ini menginspirasi banyak orang Jadi, kenapa sih Santi wawancara seperti ini? Karena di luar sana Khususnya sekarang itu lagi banyak Kayak apa ya Kedem dengan belajar seni Jadi tenaga, energi, pikirannya Kita fokuskan dengan hal keindahan Seperti itu Tuangkan di seni Tuangkan di seni Baiklah, jadi untuk generasi muda Gak perlu tawuran Gak perlu apa di luar sana Tapi kita bisa menconto khususnya di Bali Menconto di Gianyar Bahwasannya segala sesuatu seni Itu bisa Apa ya Kita Ya, kita berikan dengan Outputnya itu dengan keindahan Seperti itu kan Dengan tenaga kita Iya, keharmonisan Seperti itu Baiklah, terima kasih Buat teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Di channel Santi Dharma Chandra Semoga channel ini bermanfaat Bagi umat senarma Baiklah, mari kita tutup dengan Parama Santi ya Om Santi, 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 Santi Om Swastiastu Om Swastiastu Baiklah, saat ini Santi bersama Kepala Suku Ya, Kepala Suku Kepala Suku Desa Guang, Gianyar Bali Oke, Swastiastu Haji Swastiastu Baiklah Haji, sebelumnya terima kasih nih Satu udah diberi kesempatan untuk nonton langsung Untuk apa Lihat tari barong yang ada di Desa Guang, Gianyar Bali Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu Kenalah dulu Haji Karena biasanya tuh tak kenal maka tak sayang Haji Baiklah Haji, kenalah dulu nih Sama Pemirsa Sucandra Ya Om Swastiastu Nama saya Cukordorari Saya selaku bendesa Desa Guang Oke Dalam hal ini Saya diwawancara Tak tahu Ngobrol santai Haji Ngobrol santai Apa yang akan ditanya Yang jelas Kami Saya selaku bendesa Siap akan Apa yang akan ditanyakan Silahkan Oke, baiklah Terima kasih Haji Haji Tadi kan Santi mau banyak belajar nih Intinya Santi kesini tuh belajar Kenapa Ada pementasan Tari, barong Dan lain-lain Sedangkan itu dihadiri Dari tamu wisatawan Dari bule-bule Terus tamu-tamu domestik Yang Santi lihat tadi disini Kira-kira hal apa sih Yang bikin Membikin Konsep seni Yang tampil setiap hari Sehingga menarik wisatawan Yang ada di Desa Guang Ya, sebelumnya Berawal daripada Desa Guang ini Mempunyai Sebuah gagasan Atau ide Untuk membuat sebuah usaha Nah, usaha ini Salah satu Diantara usaha Yang di Apa namanya Dinaungi Dinaungi oleh Bupta Yaitu salah satunya adalah State Barong Desa Guang Yang sebelumnya sudah Tena Sudah populer Biar bertambah Lebih populer lagi Salah satu Diantaranya Melalui Pertunjukan Barong dan Krisden ini Berarti termasuk Apa Desa Guang ini Menciptakan wisata Desa seni gak sih Betul Desa Guang ini Sudah masuk Salah satu Desa wisata Apalagi Di dalam Bupta Apa namanya Tarian Atau State Barong ini Yang dinaungi oleh Bupta ini Menjadi 20 Desa Pertunjukan Bupta Sebali Sebali Sehingga Disini Kita Memang betul Mengangkat Mengangkat Daripada Salah satu Seni Karya Disamping itu juga Keterlibatan juga Daripada masyarakat Masyarakat kami Banyak yang Pelaku-pelaku Seni Ada disini Salah satunya Seperti Seni tari Dan Ada juga Banyak Seni Yang Diciptakan Atau Diasilkan oleh Masyarakat kami Selain daripada Seni tari Ada Lukisan Ada patung Pokoknya Giyanya itu pusat seni Ya Yang jelas Bagian daripada Kabupaten Giyanya Itu salah satu Desa Guang itu Merupakan Daerah Desa Wisata Desa seni Oke Aji Ini kan Apa Sandi juga Banyak hal Tadi untuk Apa Belajar juga Kira-kira Kalau untuk Apa Desa Guang sendiri Ini Dekat gak sih Lokasinya dari Sanur Atau dari Ubud Atau dari Denpasar Dekat gak aksesnya Ke Guang Bagaimana Bisa disebutkan Untuk Untuk menuju Desa Guang ini Sangat-sangat Dekat Sangat-sangat Strategis Salah satu Dari airport Kurang lebih 30-40 menit Dari airport Murah Rai Sampai desa Guang Sudah terjangkau Kalau dari Desa Sanur Atau Dari Sanur itu Kurang lebih Memakan waktu Kurang lebih 10-15 menit Udah nyampe disini Nah karena Jaraknya Tidak begitu jauh Kurang lebih 15 kilometer Begitu juga Dari desa Guang Ke Daerah Ubud Kurang lebih Memakan waktu 10-15 menit Oh deket ya Dekat sekali Kurang lebih 12 kilometer lah Ya dari sini Karena Semua Ini jarak Seperti Di tengah-tengah Desa Guang ini Gampang sekali Untuk menjaga Untuk Mencari Desa Kami Desa Guang Baiklah Haji Berarti Untuk Apa Buat teman-teman nih Khususnya Atau yang di luar Bali Ketika mau Cari tahu nih Aku pengen nonton dong Apa Tarian khas Bali Atau aku pengen nonton dong Pertunjukan Bali Dimana sih Nah salah satu rekomendasinya Santi Dharma Chandra Ini ada di desa Guang Gianyar Bali Dan tiap hari lagi Tampilnya Bener gak Haji Betul Barong ini Mulai Dari Jam 9.30 Kagi Sampai Jam 10.30 Pagi Itu pun Sudah mulai Tidak Tidak ada Walaupun Ada kedatang tamu Dan tidak Ini sudah mulai Karena kami sudah berkomitmen Konsistensinya luar biasa Semangatnya luar biasa Baiklah Haji Untuk menampilkan hal seperti ini Kan pasti dibutuhkan Apa Effort Atau semangat yang luar biasa Ini Santi Mau kepo dikit Sama Haji ya kan Boleh kan ya Kepo ya kan Haji ini gimana sih Cara merekrut beliau Beliau seniman-seniman ini Dan persiapan untuk belajarnya Terus untuk Apa Penampilannya Itu dari kapan gitu loh Untuk merekrut Mereka-mereka itu Tidak begitu susah Karena Jiwa semangatnya mereka Jiwa semangatnya masyarakat kami Dari desa Goa ini Berkumpulan Ngayah dasar awal Ngayah yang mengabdi Mengabdi Tidak Selalu berfokus kepada Bisnis-bisnis dan lain sebagainya Apalagi Sebelum ada Barong Krisden di sini Selalu Setiap ada kegiatan Bukakara Bukakara Odalan Wali Selalu mereka Kita libatkan Sehingga dari sana Sekarang ada Ada ruang Ada ruang Waktu Untuk mengisi kegiatan tersebut Melalui Boleh dikatakan Lepang pekerjaan Kenapa enggak Kenapa enggak Apalagi Dasar kami Sudah memiliki Apa namanya Dasar seni sudah ada Di Diri mereka Berarti memang Menghidupkan Seni Dengan Berlandaskan Dharma juga Hal-hal baik Karena ngayah tadi aja Untuk dasarnya juga Terus bisa menjadi Penopang Ekonomi Karena mereka juga punya keluarga Terus biaya hidup Setiap hari juga ada Seperti itu kan Tapi dengan Kita support Dengan melihat Kita juga bisa Mendapatkan ilmu juga Di knowledge juga Karena gini Ci Karena kan Santi Di Bali juga masih baru ya kan Sedangkan Santi melihat Kehidupan Apalagi berita-berita Di luar sana itu Peperangan banyak Terus habis itu Pertengkaran banyak Terus habis itu Tauran itu Sudah jadi trend Tapi sedangkan di Bali Ini senti lihat Anak-anak mudanya itu Sibuk Sibuk seni Sibuk gamelan Sibuk angkluk Sibuk tari Sibuk wayang orang Atau dan lain-lain Menurut Aji Dengan seni itu Bisa gak sih Ngeredam-ngeredam Hal-hal seperti itu Hal-hal negatif Kalau menurut saya Sudah pasti itu bisa Tetapi pada umumnya Masyarakat Bali Walaupun di suasana-sana itu Mungkin ada ketidakcocokan Tauran Perangan dan lain sebagainya Kami khusus masyarakat Bali Tidak berpengaruh Apalagi khusus Untuk masyarakat kuang Berarti masyarakat Bali itu Cinta damai gitu ya Betul Cinta damai Cinta damai Cinta persaudaraan Cinta kasih Itu salah satu Bagian daripada Aset Keluarga besar Sehingga itu merupakan Kekuatan Untuk menjaga Bali ini Berarti memang di luar sana Itu harus lebih banyak belajar Di Bali untuk merawat Toleransi Terus merawat Perdamaian Seperti itu Jadi adem ayem lah ya Aji Mungkin salah satu Seperti itu Kalau Mereka Khususnya Orang Indonesia Tanpa Datang ke Bali Rasanya kurang Kurang mantep Kurang mantul Kurang Indonesia banget Karena Bali adalah Salah satu Icon yang ada di Indonesia Seperti itu Apalagi di luar sana itu Lebih banyak kenal Bali Seperti itu Baiklah Ji Tadi kan Sati kan Sebagai generasi muda Yang energinya luar biasa Jadi Setiap manusia itu Memiliki power Memiliki kekuatan Memiliki sebuah pikiran Memiliki rasa Kadang itu kan Cara penyalurannya itu Ada yang ke hal yang negatif Atau positif Seperti itu Nah kalau Sati lihat di desa guang ini Itu bisa disalurkan Ke hal-hal seni Ya kan Jadi Kayak tadi itu kan Membutuhkan latihan juga Membutuhkan semangat Untuk menampilkan Tarian yang cukup indah Seperti itu Nah itu Kira-kira nih Apa Ji Ada gak sih Kayak di guang itu Kayak sanggarnya Atau tempat latihannya Ada gak sih kayak gitu Ya Kalau di desa guang ini Banyak juga Berdiri sanggar-sanggar Setiap banyar Ada Sanggar-sanggar Di samping juga Secara massal Kadang-kadang Desa yang mengadakan Pelatihan-pelatihan Oh gitu Dadain dari desanya juga ya Mengadakan pelatihan-pelatihan Di Apa namanya Di 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 Bukan dibiaya Disediakan Dipasilitasi oleh desa itu sendiri Sehingga Banyak Masyarakat Berbundung-bundung Datang Dasar awalnya Pengen mengayah Apa sih yang dilakukan Apa sih tujuan Daripada Desa ini Pasti mereka Datang Kedua Untuk latihan-latihan ini Seperti tadi Ada di Masyarakat Ada di banyar itu sendiri Dan latihan Itu Tidak lain Untuk persiapan Persiapan Wali Persiapan Odalan Sebelumnya Sehingga Sekarang Ada ruang Untuk menuangkan Rasa seni mereka Di salah satu State yang namanya State Barong Dan Kristen Ini Sehingga Inilah salah satu Apa namanya Kegiatan positif Dalam hal seni ini Untuk Desa dan Desa dan Baiklah Luar biasa Aji Jangan bosen-bosen Kalau Sati Bawel Banyak tanya Keponya tinggi Seperti itu Jadi buat teman-teman Kalau memang Ingin liburan di Bali Terus untuk Masyarakat domestik Yang pengen edukasi Anaknya Agar Lebih mencintai Seni dan budaya Karena tadi Cantu juga Cukup tertarik Dengan cerita-ceritanya Ada juga Sadewo Ada rangde Ada barong Terus ada Banyak hal Yang tadi Ditampilkan Seperti itu Nanti kalau Ada pertunjukan-pertunjukan lagi Yang ada di desa Guang Nanti Aji bisa Hubungi Santi Agar Tampil di Santi Dharma Chandra Sudah pasti Pasti Setiap ada kegiatan Yang lainnya Pasti Saya Kami dari Masyarakat Guang Juga akan Meng-calling Meng-calling Meng-undang Santi Meng-undang Santi Baiklah Terima kasih Aji Sebelumnya Sudah Memberikan semangatnya Kesempatannya Buat Tetap Merawat Masyarakat Desa Guang Semoga Aji sehat selalu Semangat selalu Itu yang paling penting Semuanya sehat Bahagia Cidia selalu Harapan kita Semoga dengan Bagaimana banyak Maksudnya Masyarakat Yang aware terhadap seni Bisa meningkatkan Secara ekonomi Terus Bisa juga Meningkatkan Serada baktinya Keindah Sang yang Nui diwasa Terus memberikan Rasa Keindahannya Positive vibes-nya Kepada masyarakat Baiklah Aji Terima kasih Untuk waktunya Mari kita tutup dengan Doa Dan nanti kita tutup Dengan Para masyarakat Om Santi 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 Oh Terima kasih Tidak